Penangkapan CFO Raksasa Ponsel Tiongkok, Huawei, menekan bursa saham di berbagai negara. Meng Wancho yang juga dikenal sebagai Sabrina Meng ditahan di Kanada atas permintaan Amerika Serikat yang menuding Huawei berupaya menyiasati sanksi ekonomi AS terhadap Iran dengan menjual produk AS ke negara tersebut. Tadinya bursa saham sempat menguat merespon adanya semacam gencatan senjata dalam perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tapi selanjutnya dengan minimnya informasi dan rincian mengenai perjanjian ini, bursa saham kembali bergejolak. Sebagian pengusaha pun ragu kesepakatan akhir akan tercapai dalam waktu 90 hari. Investor juga ragu sejauh mana Tiongkok akan memenuhi sejumlah tuntutan AS, termasuk soal tuduhan pencurian kekayaan intelektual. Di tengah kecemasan soal perang dagang, laporan Departemen Tenaga Kerja Terbaru menunjukkan terjadi penambahan 155 ribu pekerjaan baru selama November. Lebih rendah dari perkiraan analis, tapi tetap mengisyaratkan pertumbuhan ekonomi meski lebih lambat dari kuartal-kuartal sebelumnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA